Hai selamat pagi guys ketemu sama aku Riani 15 ya guys kakaknya Sulastir 15 kakaknya juga Ulis 15 jadi semua kita pakai 15 family guys aku ini kemarin itu mengunggah video ya guys ceritanya tuh videonya tuh durasinya tuh gak nyampe 17 menit ya kayaknya sih ada dan itu video terpanjang aku kok nyampe sekarang enggak enggak naik-naik ke Facebook enggak tahu nyangkutnya itu video gimana guys dan aku seperti biasa nih pagi-pagi udah makan berat guys ini aku bikin kopor-kopor ayam sama kentang kenapa warnanya agak sedikit menghitam tidak menarik kuning karena ini pakai cabai garing guys cengek garing kalau dikitama karena aku suka pedes enggak ada cabai biasanya aku belum belanja guys ini nasi kalau di kampung mas segini itu 2000 gas nasi kuning itu loh segini masih dapat 2000 ada mie ada orek ada kerupuk ada sambal gitu terus aku ini ngukus lobak sayuran di kulkas cuman tinggal lobak sama pare sama kerupuk goreng semalam guys yuk kita makan guys aku masih dipilah hari ini guys eh besok ya mungkin besok minggu selesai apa enggak tahu selesai apa enggak kalau si incesnya bilang sekitar lima hari aduh lima hari aku pengkor guys lima hari aku pengkor ya Allah kenapa aku makan di rumah pagi guys karena isi tenaga guys capek banget Cina ini keras guys dan ini rasanya udah pedes banget guys sungguh-sungguh pedes padahal tadi ayamnya sama kentangnya aku ongseng bentar nah ini keenakannya kerja bosnya Sultan guys uang belanja aku yang atur aku yang belanja aku yang habisin sendiri guys ini aku masak ayam sebelah-sebelah itu loh beli di supermarket sebelah itu masih banyak di wajar nanti aku juga bekal seperti biasa nimbel tapi nimbelnya aku enggak bawa nasi guys masih disana kan banyak ya coba aku cicipin guys pedasnya setara aduh namanya cengek orang Cina Taiwan itu Singapura jadi setengah di atas cabai di bawah eh di bawah cabai di atas cengek pedesnya itu jeletot cerita pagi nih guys ya beginilah kerasnya Cina keras pekerja keras seperti orang-orangnya makanya negara itu maju nggak ada yang leha-leha rumpi-rumpi kecuali Manula Manula juga disini guys kalian tahu nggak yang pembersih pembersih-pembersih apartemen gitu pembersih-pembersih apartemen itu udah Manula udah 60-an bahkan lebih masih bisa ngerayak nih masih bisa jalannya enggut-enggut gitu mau mati besok kasarnya masih kerja guys itu para akong para ama itu dan aku lihat di Korea juga begitu di Korea di Singapura juga begitu orang-orang yang pada Manula terjunya tuh ke model pembersihan apartemen kayak pembersihan WC-WC umum apa jadi selama dia masih bisa kerja ya kerja dan perusahaan-perusahaan juga emang menerima gitu diharuskan menerima para pekerja-pekerja yang udah Manula gitu guys kalau di kita ya jangankan Manula yang masih normal aja susah cari kerja gimana lagi udah begitu adanya emak-emak pagi-pagi udah makan-makan rumpi aduh cabenya beda ah setar pedesnya terus hitung-hitungan gaji ya guys di Cina ini beragam kemanapun tergantung hoki kita walaupun status kaburan mungkin kalian juga di Taiwan di Hongkong juga sama ya kayak aku waktu pertama datang satu bos itu satu tahun itu gaji aku 13 juta itu misalnya masuk tanggal satu ketemu tanggal satu lagi itu 13 juta plus kalau dolarnya nilai nilai krus rupiahnya lebih tinggi ya mau minggunya ada lima mau tanggalnya ada 31 dan segitu gajinya tidak ada uang lembur dan tidak ada libur guys satu tahun sudah libur walaupun untuk aku shopping beli beli belanja beli baju apa bebas gitu loh aku bagi waktu ada ada waktu luang aku bisa belanja tapi di bos sultan ini guys udah beda kalau bos sultan ini udah uangnya nggak kepake ya ya gaji aku tuh 8 ribu itu basicnya loh 8 ribu ya totalnya di rupiah kan 16 juta plus karena satu yuen yuan aku bilang yuen satu yuan itu yuan itu standarnya 2.200 berapa gitu tergantung ya ada 2.250 ada 2.260 itu aku disini dapet libur tiap minggu itu guys tiap minggu aku ada update tapi aku nggak ambil karena aku lagi ngejar target terus juga mau kemana gitu lah udah udah aku aku udah pikir banyak deh lebih baik nggak ambil limbur kalau satu bulan minggunya ada 5 berarti aku punya hari hari libur 5 doang masuknya ke upper time terus kalau tanggalnya ada tanggal 31 karena aku masuknya tanggal 30 nah satu hari tanggal 31 nya itu dihitung masuk ke uang lembur guys terus enaknya dibuat aku ini jadi sekitar sekitaran 22 juta itu dapet guys itu utuh satu sen pun aku nggak makan karena semua kebutuhan aku dari makan lotion lah sampo apa bos yang penuhi dan aku beli sendiri apa yang aku suka gitu setel itu aja kayak modern aku beli baju apa walaupun ada 12 setel dibeliin sama bos waktu aku datang dari daleman BH baju tidur semua tapi kan kita nggak cukup tiap hari pakai itu ya guys aduh ini susah ini ayamnya aku suruh motong kecil-kecil banget tulangnya belatak ini ayam kampung guys dan perutku udah panas ini ah udah nggak nafsu masalahnya terlalu pedes tadinya aku masukin 10 ini cabai ini nih cabai kering dan tambahin lagi serahu warna kan jadi hitam guys jadinya ke perut udah langsung panas mas penci ini udah dipengen-pengenin guys durasi tidak emang guys sebelum pamit aku ingatkan sekali lagi aku mau ngadain GP guys minggu terakhir bulan ini besok ya kalau ada waktu aku besok mau bikin GP guys gimana cara GP nya gampang terus hadir di channel aku komen subscribe dan like oke segitu aja aku mau lanjutin makan nih semoga aja bisa karena perutmu udah panas aku bukan pencinta pedas cuman doyan aja guys gak makan gak makan aku kemas-kemas nunggu jemputan dari inces sama perjalanan dari sini ke rumah inces yang lama itu rumah inces yang lama gila itu sekitar satu jam guys lumayan sambil jalan-jalan juga wifi originally siu semoga tak